Momen Haru Petugas Pas Kibra Hadapi Jalan Berlumpur Demi Kibarkan Merah Putih Momen Haru dialami oleh petugas Pas Kibra yang berhasil kibarkan bendera merah putih saat upacara hut ke-78 RI di tengah kondisi jalan yang berlumpur. Kejadian ini viral di media sosial. Pasalnya, mereka berhasil menjalankan tugas dengan baik di tengah keadaan yang kurang mendukung. Diketahui upacara tersebut berlangsung di Stadion HM Nurdin, Kecamatan Padangsidempuan, Sumatera Utara pada Kamis 17 Agustus 2023. Dalam unggahan tersebut, pasukan Pas Kibra terus melakukan gerak jalan dan melewati area berlumpur yang becek akibat kuyuran hujan. Video yang diunggah oleh akun Instagram Ejakartamu tersebut juga memperlihatkan anggota Pas Kibra tampak kompak dalam melakukan pengibaran bendera merah putih. Tampak baju yang semulanya berwarna putih bersih berubah warna menjadi coklat karena kubangan lumpur tersebut. Setelah sukses mengibarkan bendera, 64 anggota Pas Kibra tampak kembali ke pinggir lapangan. Kemudian usaha berhasil mengibarkan sang merah putih anggota Pas Kibra saling berpelukan dan menangis haru. Usai pengibaran bendera, tangis haru banggar rekan-rekan Pas Kibra Kota Padangsidempuan sudah berhasil mengibarkan bendera merah putih di hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Tulis akun tersebut. Tanya itu saja, para orang tua yang hadir pun juga ikut menangis haru dan memeluk anak mereka yang menjadi petugas Pas Kibra. Video itu kemudian viral hingga banjir pujian dari warganet. Tangis haru akan rasa bangga, capek mental sudah terbayarkan. Komentar salah satu warganet. Salut untuk Pas Kibra, walaupun lapangan becek tetap lancar dan sukses kibarkan merah putih. Tulis warganet lainnya. Apresiasi buat anggota Pas Kibra, semoga pemerintah daerah pasang paving di lapangan itu agar tidak terjadi seperti ini lagi. Ungkap warganet lainnya lagi. Pas Kibra, semoga pemerintah daerah pasang pemerintah daerah pasang pemerintah. Terima kasih telah menonton!